Guys, video yang pertama buat kalian Mantap Cobain ya yang plan Hai apa kabar semua kalian Baik-baik saja ya Apakah ada yang tau Food vlogger paling terkenaan di Indonesia Ya salah satunya adalah Tanboy Kun Nah pada video kali ini Saya akan membahas profil singkat dari Tanboy Kun Dan akan membedah Channel Youtube Tanboy Kun Berapa sih penghasilannya Yang didapat dari Youtube Tapi sebelum melanjutkan video ini Tekan like dan subscribe dulu channel saya Lanjut Tanboy Kun sempat menjadi sorotan publik Keripik setelah menyebabkan Irfan Hakim Dilarikan ke rumah sakit Hal itu bermula saat dirinya memberikan tantangan Kepada Irfan Hakim Untuk memakan keripik pedas Sebagai bahan konten video Kanal Youtube nya Namun karena tak kuasa menahan pedasnya Keripik yang diberikan Tanboy Kun Irfan Hakim tak dapat melanjutkan syuting video Dan harus dilarikan ke rumah sakit Tanboy Kun yang melihat Irfan Hakim kesakitan di bagian perut Seketika merasa begitu panik dan khawatir Lantas Bagaimana sosok sesungguhnya dari Tanboy Kun Yuk simak profil biodata Tanboy Kun berikut ini Nama lengkap Bara Ilham Bakti Perkasa Atau nama panggung Tanboy Kun Dan nama panggilan Bara Tempat tanggal lahir Padang 18 November 1993 Atau sekarang berumur 29 tahun ya Pernah berkuliah di jurusan akuntansi Universitas Gunadharma Jakarta Dan mempunyai istri bernama Anasiha Putri Sakina Dan telah mempunyai anak yang bernama Khaira Tanboy Kun dikenal halayak umum Sebagai youtuber yang kerap mengugah konten kuliner Ciri khasnya adalah memakan makanan dalam porsi yang sangat banyak Sambil berinteraksi dengan penonton Atau biasa disebut mukbang Tanboy Kun biasanya mengonsumsi makan makanan pedas Yang membuat penonton merasa ngilu Saat ini kanal youtube yang ia bangun sejak 27 Oktober 2016 Telah memiliki 16,7 juta subscriber Video pertamanya yang menampilkan dirinya mengkonsumsi 2,5 kg nasi padang Telah ditonton jutaan kali Ia memilih menjadi food vlogger Karena menurutnya jumlah kreator kuliner yang kontennya mengunggah Tentang makanan Indonesia Masih sedikit setelah beberapa tahun menjadi youtuber Popularitas Tanboy Kun di dunia hiburan Sudah tidak diragukan lagi Ia kerap berkolaborasi dengan membuat konten dengan artis dan youtuber papan atas Indonesia Berkat pamornya yang semakin naik Berbagai brand pun terlihat menggandeng Tanboy Kun Sebagai bintang iklan dan brand ambasador Di balik pekerjaannya sebagai food vlogger Yang kerap mengonsumsi makanan dalam porsi besar Tanboy Kun ternyata memiliki tubuh yang tetap fit Ia rupanya rutin berolahraga Dan menerapkan diet OCD Demi menjaga kesehatan tubuhnya Perihal kehidupan pribadinya Tanboy Kun ternyata sudah menjadi ayah Dari satu orang anak perempuan Buah cintanya dengan sang istri Anasihah Putri Sakinah Ciri khas dari channel Tanboy Kun Yaitu ketika awal makan Ngucapin gigitan pertama buat kalian ya Guys, gigitan pertama buat kalian Mantap Coba ini ayah blend ya Dilihat dari website socialblade Per 7 November 2022 Channel Tanboy Kun sudah mengupload 619 video Dan mempunyai 16,7 juta subscriber Total penonton mencapai 3,2 miliar kali ditonton Dan negaranya Indonesia Dan tipe channelnya adalah entertainment Channel ini dibuat pada 27 Oktober 2016 Berarti sudah berumur 6 tahun Cepat banget ya Perkembangannya Dari segi subscriber Menempati ranking 227 di seluruh dunia Dan dari segi penonton mempunyai ranking Ranking 2044 Dan di Indonesia sendiri Channel Youtube Tanboy Kun menempati ranking 15 Coba komen Di bawah siapa ya Yang menempati ranking 1-14 Dalam 30 hari terakhir Terjadi peningkatan subscriber Yang signifikan mencapai 200 ribu subscriber baru Dengan jumlah penonton Dalam 30 hari terakhir Mencapai 51 juta kali ditonton Dan ini adalah penghasilan Tanboy Kun Apabila dikonversi ke rupiah Dengan harga saat ini 15.500 per 1 dolar Amerika Penghasilan per bulan Berada di kisaran 13.000 dolar Sampai dengan 207.900 dolar Amerika Dan apabila dikonversi ke rupiah Estimasinya berada di kisaran 201.500.000 rupiah Sampai dengan 3.222.450.000 rupiah Dan penghasilan per tahun Berada di kisaran 155.900 dolar Sampai 2.500.000 rupiah Dan apabila dikonversi ke rupiah Estimasinya Berada di kisaran 2.416.450.000 rupiah Sampai dengan 38.750.000 rupiah Wow Luar biasa ya Channel Tanboy Kun Semuanya tentang review kuliner Dan makan dengan cita rasa pedas Channel yang seperti itu Tidak ada musimnya Jadi kapanpun di upload Tidak akan kadal luar resa Terbukti Dari kontennya Ada dari satu video Penontonnya mencapai Lebih dari 90 juta kali Ditonton Wow Luar biasa ya Gimana malam pertamanya Gimana teman-teman Tertarik gak Jadi food vlogger Selain bisa makan enak Bisa dapat duit juga Dan penghasilannya Gede banget ya Yowis Gitu aja video kali ini Jangan lupa tekan like Dan subscribe dulu channel saya Wassalam Sub indo by broth3rmax